Lembah nirmala jelit 5. Sampai lama kemudian ia baru bergumam, sungguh aneh, sungguh aneh, ilmu pukulan apaan itu? Tak ku sangka begitu ganas, lihai dan luar biasa, padahal kekatnya belum pernah ku dengar sebelumnya, heran padahal keparat ini sudah berapa kali termakan oleh seranganku, kenapa dia tetap segar bugar, tanpa terasa dia mulai meragukan keampuhan ilmu silat yang dimilikinya, dengan perasaan ingin tahu dihimpunya tenaga dalam ke dalam telapak tangan kiri, kemudian dihantamnya sebatang pohon besar yang tumbuh di sisinya. Kera-a-a-a-a-ak, begitu terbacok, pohon besar itu segera patah menjadi dua bagian dan roboh ke atas tanah. Heran gumamnya kemudian, pohon sebesar itu pun berhasil kutumbangkan dalam sekali bacokan, kenapa ia tak mampus biarpun sudah ku hajar berapa kali sambil tertawa terbahak-bahakim tiasia segera berseru, Ha-a-ah, 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 jangan panik dulu, kalau memang jantan, mari kita bertarung lagi dengan dicekam perasaan kaget dan curiga, si setan bermuka putih harus mempersiapkan diri untuk menghadapi lawannya tapi berapa gebrakan kemudian kembali dia dibuat terperanjat. Walaupun serangan demi serangannya berhasil menghajar pemuda itu secara telak, namun saban kali kim tiasia hanya mundur beberapa langkah tanpa cidara sedikit pun juga malah sambil tertawa terbahak-bahak maju menyongsong ke arahnya. Tak terlukiskan rasa kaget dan terkesiap yang mencekam perasaan si setan bermuka putih waktu itu apalagi setelah diperlihatkannya jurus-jurus serangan lawan makin lama semakin tangguh setiap kali sesudah terjadi bentrokan secara kekerasan, lawannya pasti berhenti sejenak, tapi ketika maju menyerang lagi, tenaga dalam yang dimiliki ternyata bertambah tangguh. Betul, tenaga dalamnya masih selisih jauh kalau dibandingkan dengan kepandainya, toh tak urung kejadian tersebut sempat menggidikan juga hatinya. Aneh, sungguh aneh, kalau keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terus, lama-kelamaan aku bakal kehabisan tenaga, padahal keparat ini makin bertarung semakin jantan, makin digebuk makin kuat. Akhirnya bukan aku yang berhasil membunuhnya malah dia yang akan mencabut selembar nyawaku, begitu semangat tempurnya lenyap setan bermuka putih segera mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk melepaskan dua buah pukulan secara beruntun kemudian tanpa menengok lagi dia membalikan badan dan mengambil langkah seribu. Akibat dari dua buah pukulan beruntun yang sangat kuat ini, Kim Tia Sia terlempar jauh dari posisi semula, angin pukulan yang menembusi tubuhnya seketika membuat kepalanya pening dan pandangan matanya berkunang-kunang, sampai lama sekali belum berhasil juga untuk merangkak bangun. Entah berapa lama sudah lewat ketika rasa lindu dan kesemutan yang menyelimuti badannya mulai hilang, secara lamat-lamat dia baru mendengar suara bentrokan senjata yang nyaring serta bentakan yang menggelegar. Dengan dicekam perasaan gelisah pemuda itu segera merangkak bangun dan berlarian ke depan. Dari kejauhan dia sudah melihat tiga setan dari Zucuhan sedang mengurung Nyok Olong Hiong bertiga dari tiga penjuru serangan-serangan tangan kosong dan ruyung baja yang saling bisa bantu-membantu menciptakan deruan angin serangan yang mengerikan, boleh dibilang posisi Nyok Olong Hiong bertiga amat terdesak dan jiwanya terancam bahaya. Dengan kening berkerut Kim Tia Sia segera membentak, empek saudara Nyok Olong, jangan panik Siaw terdatang membantu kalian, tanpa menggubris apakah kemampuannya sanggup mengalahkan ketiga setan dari Zucuhan atau tidak. Dia langsung menyerbu ke dalam arena dan menyerang ke arah musuh-musuhnya secara dekat dengan mengeluarkan pukulan Ngo Hut Chiang Hoat setan bermuka hitam paling berangasan di antara ketiga bersaudara itu. Dia segera berpekek nyaring dan melancarkan sapuan ruyung bajanya. Kim Tia Sia tak sempat menghindarkan diri, ia mendengus tertahan, bukan mundur pemuda itu malahan maju lebih ke muka, sepasang telapak tangannya diayunkan berulang kali dan menyerang dengan jurus kuda marah mebelah bulu. Di tengah jeritan kaget, ayunan ruyung dari si setan yang bermuka hitam persis menghantam di atas bahu Kim Tia Sia, sebaliknya sepasang telapak tangan Kim Tia Sia juga berhasil menghantam tubuh si setan bermuka hitam. Sambil menjerit kesakitan Kim Tia Sia jatuh terjungkal ke atas tanah sebaliknya si setan bermuka hitam mundur dua langkah dari posisi semula. Kendatipun kerugian yang dideritanya tidak terlalu besar, namun dia merasa sangat sakit hati. Diiringi suara bentakan nyaring, ruyungnya kembali diayunkan ke depan melancarkan sapuan dasyat. Nyo Jin Hui yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat, untuk memberi pertolongan jelas sudah terlambat, tampaknya pemuda tersebut segera akan terluka di tangan lawan. Di saat yang terakhir itulah, mendadak terlihat Kim Tia Sia menggerakkan sepasang telapak tangannya tidak jelas gerakan apa yang digunakan, tahu-tahu dia sudah menerima serangan tersebut dengan kekerasan, bahkan berhasil pula mencengkeram ruyung panjang yang terbuat dari baja murni itu si setan bermuka hitam segera membetot dengan sepenuh tenaga, akibatnya Kim Tia Sia jadi sempoyongan dan menerjang ke arah tubuh lawan. Tapi di tengah jalan pemuda itu berbuat cekatan sekali, dengan pinjam tenaga memanfaatkan tenaga, ia membentak keras, sepasang telapak tangannya segera didorong ke muka. Akibat dari gerakan ini tenaga betotan dari si setan bermuka hitam jadi mengendor, kuda-kudanya jadi gempur dan diiringi jelitan kesakitan tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah terkena serangan berganda dari Kim Tia Sia. Setan bermuka hitam memang tak malu disebut satu di antara tiga setan dari wilayah Zucuan, sekalipun termakan oleh serangan Kim Tia Sia dengan sepenuh tenaga ia masih sanggup menyembuhkan sebuah sapuan kilat dengan gerakan santong tuwi. Kim Tia Sia segera jatuh terjerambap ke atas tanah si setan bermuka hitam segera manfaatkan kesempatan itu dengan melepaskan sebuah pukulan tambahan. Kim Tia Sia sama sekali tidak mengeluh, begitu termakan serangan lawan yang dasyat, ia balas melancarkan sebuah pukulan setan bermuka hitam jadi amat terperanjat, cepat-cepat dia melompat sejauh satu kaki lebih sambil mengayunkan ruyungnya ke bawah. Plaak, baju yang dikenakan Kim Tia Sia terutama bagian bahunya segera robek dan hancur, darah segera menyembur keluar dengan derasnya. Berhasil dengan serangan ruyungnya setan bermuka hitam tidak beraya lagi, secara beruntun dialancarkan tiga buah serangan berantai yang semuanya bersarang telak di atas dan bawah tubuh anak muda tersebut. Darah segar berhamburan keluar seperti matu air, sementara tubuh Kim Tia Sia sempoyongan kian kemari. Namun pemuda itu tidak mengeluh, mengerutkan dahi pun tidak diiringi gelak tertawa yang keras menerjang kembali sambil melancarkan pukulan. Diam-diam si setan bermuka hitam berpikir dengan kening berkerut. Sejak terjun ke dalam dunia persilatan tiga setan dari zucuhan tersohor di seluruh dunia persilatan karena keganasannya, padahal bocah keparat ini sudah termakan tiga serangan ruyungku secara telak, jiwanya jelas terancam maut, tapi ia tidak berteriak kesakitan atau mengeluh, malah sebaliknya tertawa tergelak. Waah tampaknya kehebatan bocah keparat ini mengerikan hati bila dibiarkan hidup setahun lagi, niscaya nama besar kami tiga setan dari zucuhan akan dipersembahkan kepadanya, berpikir sampai di situ, dia tidak menghentikan gerak serangannya, dengan cepat ruyungnya dibuang ke atas tanah, lalu melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Bluuk, serangan tersebut bersarang telak di tubuh Kim Tiasia yang mengakibatkan tubuhnya mundur berapa langkah dengan sempoyongan, tapi begitu berhenti sejenak sambil tertawa kerasia menerjang maju lagi dengan garangnya setan bermuka hitam benar-benar merasa amat terperanjat, segera teriaknya keras-keras, kehebatan bocah keparat ini sungguh megerikan hati. HMMM, tapi aku justru tak percaya kalau kau benar-benar terbuat dari baja atau besi. Mendadak terdengar si setan bermuka putih berteriak keras, JT, cepat mundur, kau boleh menyerang siapa saja yang berada di sini kecuali si bocah keparat itu. Cucuk kura-kura itu sangat hebat, makin dihajar makin kuat, bila dihadapi lebih jauh, kitalah yang bakal menderita kerugian seperti diketahui, ilmu silat yang dimiliki si setan bermuka putih paling hebat di antara ia saudara-saudaranya, otomatis perkataannya mempunyai pengaruh yang besar pula. Si setan bermuka hitam yang selain menuruti saja perkataan kakaknya, tentu saja amat menaruh kepercayaan terhadapnya begitu terdengar seruan-seruan tersebut, dipandangnya Kim Tia Sia sekejap dengan pandangan kaget bercampur tercengang. Lalu cepat-cepat mundur ke belakang. Dengan suara keras Kim Tia Sia berkata, Hei, apakah kau tidak takut? Hu-uh-uh pengecut, tak punya nyali, ha-ayo cepat kemari, menang kalah di antara kita toh belum selesai ditentukan tak terlukiskan rasa gusar si setan bermuka hitam, dia ingin menerjang maju ke depan tapi sebelum ia sempat bertindak terdengar si setan bermuka putih telah membentak keras. J.T., jangan masuk perangkap bila kau layani tantangannya tak akan ada manfaat yang kau raih, ha-ayo cepat mundur, dengan perasaan gemas dan benci si setan bermuka hitam memandang sekejap ke arah Kim Tia Sia, kemudian berjalan mendekati Nyo Ong Hiong bertiga dan ikut mengerubuninya. Waktu itu, Nyo Ong Hiong bertiga yang sedang bertarung melawan si setan bermuka merah sudah keteter hebat, apalagi setelah bertambah dengan setan bermuka hitam, posisinya makin kritis dan bahaya sekali. Kim Tia Sia sangat mengatirkan keselamatan kakek angkatnya sambil mementak keras dia segera memburu ke depan mendadak. Nyo Ong Hiong menjerit kesakitan, lalu mundur dengan tubuh sempoyongan. Jeritan kesakitan itu membelah keheningan malam yang mencekam seluruh jagad membuat suasana di sekitar situ terasa lebih mengerikan hati. Kim Tia Sia tidak sempat mengubris dua bersaudaranya lagi dia langsung mendekati Nyo Ong Hiong yang terluka. Setan bermuka merah tertawa seram tiada hentinya, dia segera mengayunkan ruyung siap melepaskan serangan. Kim Tia Sia membentak keras, belum lagi tubuhnya mencapai sasaran sebuah pukulan telah dilontarkan ke depan dengan suatu gerakan cepat si setan bermuka putih melompat keluar dari arna, kemudian teriaknya keras-keras, Sam T, cepat mundur, jangan kau tangkis serangan dari bocah keparat itu dengan muka tertegun. Si setan bermuka merah melompat mundur ke arah belakang, untuk beberapa saat dia tak tahu bagaimana harus menghadapi situasi tersebut. Kim Tia Sia menemukan paras muka Nyo Ong Hiong telah berubah menjadi pucat tia seperti mayat, peluh dingin bercucuran tiada hentinya, sekujur badannya gemetar keras, sudah jelas serangan beracun yang bersarang di tubuhnya membuat jiwa tuanya terancam bahaya satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya. Aku harus menotok jalan darahnya dengan cepat, kalau tidak hawa racun pasti akan menyerang ke jantung, bila dia sampai begini jiwa tuanya pasti tak akan tertolong lagi, berpikir sampai di situ, ia segera berjongkok dan mengayunkan tangannya untuk menotok jalan darah Yew Hang Hiat dan Chiang Bun Hiat di tubuh orang tua tersebut. Pada saat itulah, mendadak terdengar dasiran angin tajam menyambar lewat, disusul kemudian bahunya terasa amat dingin. Ketika dia berpaling, dilihatnya Nona berbaju merah itu sudah berdiri di belakang tubuhnya dengan wajah penuh hamarah. Hei, apa yang hendak kau lakukan terdengar Nona itu membentak dengan suara nyaring. Tentu saja menolong jiwa dia orang tua, mengapa kau menghalangi perbuatanku sahut Kim Tia Sia tertegun setelah punggungnya terasa dingin tadi, rasa sakit yang tak terkirakan serasa menusuk tulang. Pemuda itu mencoba merabah bagian yang sakit itu, ternyata basah kuyuk. Menanti ia periksa tangannya yang basah, baru diketahui darah kental telah menodai seluruh tubuhnya. Ia tahu luka yang mengakibatkan pendarahan itu pasti merupakan hasil perbuatan Nyo Oso Atong, tapi sebagai pemuda yang jadian tersebut tanpa mengucapkan sepatah katapun dia membalikan tubuhnya lagi serta menotok jalan darah Yeu Hang Hiat dan Chiang Bun Hiat di tubuhnya Oloong Hiong. Setelah itu dia membopong tubuh orang tua itu dan meranjak pergi dari situ dengan langkah lebar. Tersementara itu tiga setan dari zucuhan yang takut dengan kelihayan ilmu silat kim tiasia terutama daya kemampuannya untuk menahan serangan tanpa mati, serta makin digebuk makin perkasa itu, diam-diam ngeloyor pergi dari situ tanpa mengucapkan sepatah katapun. Nyo Oso Atong berdiri termangu-mangu di tempat dengan mulut membungkam, sekarang dia baru menyesal karena telah bertindak gegabah sehingga membalas air susu dengan air tuba. Ia tak menyangka kalau kim tiasia sedang berusaha menolong jiwa ayahnya setelah membacok tubuh kim tiasia tadi yang menyebabkan munculnya luka yang cukup dalam serta bercucurannya darah segar dia jadi malu sendiri hingga untuk sesaat malah berdiri termangu. Pancaran rasa menyesal mencorong keluar dari balik matanya yang jeli, bibirnya digigit kencang-kencang, untuk beberapa saat lamanya dia tak tahu bagaimana perasaannya waktu itu. Di lain pihak Nyo Ojin Hui telah membantu untuk membalutkan luka yang dideritanya kim tiasia kemudian katanya dengan perasaan terkejut, Hiante, lukamu begitu parah darah yang mengalir pun begitu banyak, cepatlah beristirahat biar aku yang merawat ayah, kim tiasia tertawa. Tidak apa-apa luka yang kuderita ini tidak terhitung seberapa, bila aku tak dapat menahannya bagaimana mungkin aku bisa membalaskan dendam sakit hati guruku. Di kemudian hari melihat pemuda tersebut kukuh dengan pendiriannya, Nyo Ojin Hui pun menghala napas panjang dan tidak mendesak lebih jauh. Mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, diawasinya wajah Nyo Osoat Hang dengan pandangan tajam, kemudian hardiknya, Adiku, orang lain toh sudah berulang kali mengalah kepadamu, mengapa kau justru mendendam terus kepadanya bahkan membalas air susu dengan air tuba? Bila ayah telah sadar nanti dan menanyakan duduknya persoalan, akan kulihat bagaimana jawabmu nanti, waktu itu Nyo Osoat Hang sedang dicekam perasaan menyesal yang amat tebal, begitu ditegur oleh kakaknya, ia menjadi sedih sekali sehingga tak tertahan lagi dua titik air matu jatuh berlinang membasahinya sambil tertawa kim tiasia segera berpaling seraya katanya. Sudahlah saudara Nyo O, lukaku toh tidak parah dan aku masih sanggup menahan diri, kalau dibicarakan betul justru akulah yang harus berterima kasih kepada nona Nyo O, seandainya dia tidak berbelas kasihan dengan mengurangi tenaga serangannya sebesar tiga bagian. Mungkin aku tak akan mempunyai kesempatan lagi untuk berjumpa muka dengan dirimu, Nyo Osoat Hang merasakan hatinya makin pedih dan tersiksa akhirnya sambil menggertak gigi ia membalikan badan dan segera berlalu dari situ sepeninggal gadis tersebut, Nyo Ojin Hui baru berkata lagi sambil menghela nafas. Kim Hyante, aku merasa amat bersalah kepadamu, bayangkan saja dengan wata adikku yang begitu keras kepala, berulang kali dia mematuhi dirimu. Coba kalau berganti orang lain mungkin sedari tadi sudah pergi meninggalkan aku. Untung Hyante adalah seorang yang berjiwa besar dan berpikir luhur. Tidak mengikat dendam, tidak membenci orang. A-a-ai, perbuatan adikku memang keterlaluan, aku sampai tak tahu bagaimana harus meminta maaf kepadamu Kim Tiasia tertawa tergelak. Ha-a-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah, kenapa kau yang harus berkata begitu kita akan bersaudara, masa ada persoalan yang harus dimaafkan segala biarpun wata adikmu agak keras kepala tapi dia adalah seorang yang jujur dan baik hati, namun ketika teringat bahwa dia tidak menaruh simpatik terhadapnya, pemuda itu pun menghentikan kata-kata pujiannya. Nyo Jin Hui juga tidak banyak berbicara lagi, ia sangat terharu atas kebesaran jiwa adik angkatnya yang baru ini terutama sekali keluhuran budinya yang tidak mengingat-ingat soal dendam. Tidak sia-sia aku berkelana dalam dunia persilatan selama banyak tahun, akhirnya ku dapatkan juga seorang saudara angkat yang berbudi luhur, demikian ia berpikir. Ia segera mengeluarkan pil mustika dari sakunya dan dijejalkan ke mulut Nyo Olon Hyong, kemudian mengambil sebutir lagi dan diserahkan kepada Kim Tia Sia. Tapi pemuda itu segera menampik, katanya sambil menggelengkan kepalanya, aku sudah terbiasa digebuk orang, jadi tulangku sudah kebal dan mengeras seperti batu. Luka kecil seperti itu mah bukan masalah, lewat berapa hari lagi toh akan sembuh sendiri kenapa mesti repot-repot makan obat setibanya di rumah dan selesai merawat loeng hyong di kamarnya, dia pun mengajak Kim Tia Sia menuju ke ruangan yang telah tersedia bagi tamunya itu saat itulah Nyo O Jin Hui baru mohon diri dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah suasana menjadi tenang kembali, Kim Tia Sia baru merasakan sekujur badannya sakit bukan kepalang, terutama luka cambuk dan luka tusukan tersebut sedikit saja dia bergoyang, sekujur badannya terasa pedih dan panas menderitanya setengah mati. Akhirnya pemuda itu tak bisa menahan diri lagi, dia mulai merintih kesakitan peristiwa yang baru saja dialaminya membuat dia sangat masgul dan ngurung, bayangkan saja, belum lama ia terjun ke dalam dunia persilatan bahkan baru hari pertama ia sudah harus menderita luka yang begitu menyiksa badan, siapa yang tak berbersedih hati. Dia mencoba untuk melepaskan pakaiannya dan tiduran dengan bertelanjang dada, namun darah yang mengalir keluar makin lama semakin banyak sehingga semua seprei sudah kotor dan basah kuyuk. Biarpun ia pernah mempelajari simhoat tenaga dalam, namun tanpa dukungan tenaga dalam toh rasa sakit membuatnya harus mengertak giginya kencang-kencang. Pemuda itu tak ingin merintih, apalagi menjerit keras-keras sebagai pemuda yang keras hati, dia tak ingin ditertawakan seisi rumah itu terutama para pelayannya. Kentongan pertama sudah bergemar rembulan telah bersembunyi di balik awan gelap suasana amat hening dan gelap gulita. Baru saja Kim Tia Sia habis memadamkan lampu dan bersiap-siap akan tidur, mendadak terdengar suara langkah kaki manusia yang amat lirih berkumandang datang. Dengan cepat pemuda itu berpikir, jangan-jangan tiga setan dari Zucuhan datang mencari gara-gara lagi waktu itu keadaannya amat letih dan lemah, jangan lagi berjumpa dengan ketiga setan dari Zucuhan yang berilmu silat tinggi, sekalipun seorang centeng yang berilmu biasa pun sudah cukup untuk menghabisi nyawanya. Dalam keadaan begini dia hanya bisa berusaha untuk memperingan pernafasannya agar tidak terdengar orang lain sementara sepasang matanya dipentangkan lebar-lebar dan memperhatikan langkah kaki yang mendekat itu dengan seksama suara langkah kaki yang lirih itu mendadak terhenti sampai di tengah jalan agaknya ada seorang telah tiba di depan pintu dan kini sedang mempertimbangkan apakah akan masuk ke dalam atau tidak. Tiba-tiba saja Kim Tiasya merasakan seluruh hatinya menjadi tegang, andai kata yang datang adalah sahabatnya masih mendingan, bila musuh yang munculkan diri, sudah jelas dia tak mampu melakukan perlawanan. Padahal dendam kesumat kematian gurunya belum sempat dibalas, tiba-tiba saja dia merasa hatinya amat pedih. Waktu sedetik demi sedetik lewat dengan cepatnya, suasana hening yang menyeramkan serasa mencekam seluruh jagad, sekalipun Kim Tiasya memiliki nyali yang lebih besar pun tak urung bermandi keringat dingin juga saking ngeri dan seramnya. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, jangan-jangan ada setan atau dedemit yang datang malam sudah begini Semua orang sudah pergi beristirahat, siapa lagi yang mau berjalan-jalan di tempat luaran? A-a-a-a, benar-benar tak kusangka kalau dalam perkampungan Liong Lin Cheng benar ada setannya, dengan perasaan ngeri bercampur seram dia segera celingukan kemana-mana, tetapi yang terdengar hanya suara hembusan angin yang menderu-deru menggoyangkan ranting pohon dan menerbangkan pasir dan didaunan kering, ditambah pula suara aneka binatang kecil yang membentuk irama malah merasanya suasana di situ makin lama semakin menggidikan hati. Biarpun Kim Tiasya tidak takut dengan setan, tak urung hatinya mulai goyah juga setelah menghadapi keadaan seperti ini. Cucuran peluh dingin hampir saja menembusi seprei dan pembaringan titik. Ketika ditunggunya sesaat kemudian tanpa terdengar sesuatu kejadian, nyalinya menjadi besar kembali, segera pikirnya, wah, jangan-jangan aku telah salah mendengar mana ada suara langkah manusia bikin hati orang kebat-kebit, begitu keberaniannya timbul, semua khayalan yang menyeramkan pun hilang lenyap tak berbekas. Dia segera menarik selimutnya dan bersiap-siap untuk tidur. Pada saat itulah, tuk, 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 pintu kamarnya diketuk seseorang dengan suara yang amat pelan. Di tengah keheningan malam yang mencekam seluruh jagad, beberapa kali ketukan pintu itu tak sebuahpun yang lolos dari pendengaran Kim Tiasya Kontan saja semua khayalan yang menyeramkan muncul kembali mencekam perasaannya. Dengan menghimpun sisa kekuatan yang dimilikinya pemuda itu segera menyilangkan telapak tangannya di depan dada untuk berjaga-jaga atas terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan. Mendadak terdengar seseorang menghela nafas lalu bergumam dengan suara pelan Aku tahu, kau sangat marah kepadaku dan tak sudi berjumpa denganku tapi entah mengapa, hatiku tak pernah merasa tenteram sebelum aku datang menemuimu. Kim Tiasya merasa suara tersebut sangat dikenal, tapi seperti lupa-lupa ingat, ketika memperhatikan dengan seksama, akhirnya dia mengerti bahwa orang yang sedang bergumam di depan pintu tak lain Ini adalah adik perempuan Nyo Jin Hoi yakni Nyo Soat Hong. Heran sudah semalam ini mau apa dia mengetuk pintu kamarku demikian pemuda itu berpikir. Wah ah ah, jangan-jangan dia siluman rase yang menirukan logat suara adik perempuannya Nyo Lin Hoi untuk menggoda aku semula bulu kuduknya pada bangun berdiri, peluh dingin kembali membasahi seluruh badannya, tentu saja dia semakin tak berani membukakan pintu. Dari luar pintu kembali terdengar suara gemerisik, nampaknya gadis itu sedang membersihkan debu dari pakaiannya kemudian baru terdengar ia menegur, Kim Tiasya kah sudah tidur sekarang suaranya makin jelas, tak salah lagi dia memang Nyo Soat Hong. Kim Tiasya segera berpikir lebih jauh, perduli amat dia setan atau didemit atau siluman yang datang menggoda, toh mati hidup manusia berada di tangan Tian. Coba kulihat peristiwa apakah yang terjadi berpikir begitu, dia pun segera menyahut, apakah Nona Nyo disitu? Aku belum tidur lagi pula pintu kamar tidak dikunci silahkan masuk agaknya orang di luar pintu terkejut tapi setelah sanksi sejenak akhirnya dia mendorong pintu dan berjalan masuk ke dalam. Cahaya api berkilauan menyinari seluruh ruangan ternyata gadis itu muncul dengan membawa setengah pohon lilin, angin yang bertiup membuat cahaya api bergoyang kian kemari, tapi masih terlihat dengan jelas bahwa orang itu memang tak lain adalah Nyo Soat Hong yang keras hati. Keangkuhan dan ketinggian hatinya telah lenyap dari mimik mukanya waktu itu keningnya nampak berkerut kencang dan bibirnya terkatu perapat, sekalipun tidak melunturkan kecantikan wajahnya, namun terpampang jelas kemas gulan dan rasa murung yang tebal. Pelan-pelan ia duduk sambil menundukan kepalanya rendah-rendah, mulutnya terbungkam dalam seribu bahasa rupanya dia sedang mempertimbangkan bagaimana mesti membuka suara hingga kedengarannya serasi dan tak janggal. Tidak jamak seorang perempuan mengunjungi kamar tidur seorang lelaki, apalagi di tengah malam buta begini, betul mereka berdua sama-sama merupakan anggota persilatan, namun sedikit banyak tradisi dan adat istiadatoh mesti dipegang teguh. Sebab bila kejadian tersebut sampai tersiar luas di tempat luaran bukan saja dapat berakibat nama rusak martabat hancur, bahkan berita sensasi yang tersebar luas dapat mengundang pandangan rendah dan hina orang lain terhadap dirinya setengah harian. Sudah dia memutar otak namun belum juga ditemukan kata-kata yang rasanya pantas untuk diucapkan lama-kelamaan. Dia menjadi gelisah dan panik sendiri sehingga paras mukanya berubah menjadi merah padam dan kepalanya ditundukan semakin rendah sejak. Masuk ke dalam kamar, nona itu hanya duduk melalui tanpa berbicara ataupun melakukan sesuatu perbuatan, rasa main membuat mukanya memerah dan tertunduk rendah. Berapa kali ia mencoba untuk buka suara tapi setiap kali seperti teringat akan sesuatu sehingga niat tersebut akhirnya diurungkan kembali. Kim Tia Xia jadi keheranan, tiba-tiba ia menegur, Nona, sebenarnya kau ada urusan apa katakan saja berterus terang, pokoknya asal dapat ku lakukan, aku pasti tak akan membuat kau merasa kecewa, pelan-pelan Nyoo Soat Hing mendengarkan kepalanya, dengan pancaran sinar-sinar mata penuh rasa menyesal dia berkata, semenjak aku salah melukaimu tadi, hatiku menjadi risau dan tak pernah merasa tenang, seolah-olah aku telah melakukan suatu perbuatan yang jahat sekali. Maka aku datang dengan membawa obat luka, sebab bila lukamu tak dapat sembuh, selamanya aku pun tak akan merasa tenteram, cepat-cepat Kim Tia Xia menggelengkan kepalanya. Lukaku sangat ringan, mengapa sih harus kau risaukan? Lewat berapa hari, luka itu toh akan sembuh dengan sendirinya, harap Nona tak usah risau, ia memang tidak menaruh kesan baik terhadap gadis ini, di dalam hati kecilnya kembali dia berpikir, huuh, siapa tahu kalau kau berpura-pura sedih, seperti kucing menangisi tikus, sudah melukai orang, kini ingin mengobati. Huuh, apa gunanya? Tahu begini, mengapa harus berbuat di waktu itu terdengarnya? Oh Soat Hang berkata lagi sambil menghela nafas. Aku tahu kau amat memenciku, tak sudi menerima kebaikanku, aku dapat memahami perasaanmu itu, tapi, aku tak pernah tenteram sebelum mengobati lukamu itu, karenanya sengaja aku kemari dengan membawa obat luka yang khusus saya bawa dari wilayah Bian asal lukamu diobati, tanggung dalam dua hari saja luka tersebut sudah sembuh kembali. Nona tak usah salah paham, terus terang saja aku telah melupakan peristiwa tersebut, apalagi membenci Nona. Harap engkau jangan memandang rendah karakterku berkilat sinar gembira dari balik matu. Oh Soat Hang setelah mendengar perkataan itu, segera tegasnya, jadi kau benar-benar tidak membenciku. Aku tidak pernah berbohong kepada siapapun. Nyo Soat Hang makin kegirangan, dia segera melompat bangun, tapi sesaat kemudian dengan kening berkerut pelan-pelan dia duduk kembali, katanya sambil menghela napa sedih, kalau memang tidak membenciku lagi, mengapa kau melarangku untuk mengobati lukamu itu? Kim Tia Sia tertawa getir. Aku toh seorang manusia kasar yang tak ada harganya dikasihani, penderitaan macam apa saja pernah ku derita, lalu apa artinya luka sekecil itu biarlah maksud baikmu ku terima di dalam hati saja, sekalipun kau berpendapat begitu, tapi tidak demikian dengan perasaanku, gara-gara peristiwa ini, aku tak bisa tidur dengan tentram, sewaktu mengucapkan perkataan tersebut, wajahnya nampak murung dan sedih rasa menyesal jelas menyelimuti seluruh wajahnya sampai di sini, Kim Tia Sia kembali berpikir. Biarpun dia keras kepala dan kasar, namun sikapnya tak terlepas dari kegagahan seorang pendekar wanita dari kaum lurus, tanpa terasa pemuda itu mulai menaruh kesan baik. Terhadapnya setelah berhasil menenangkan hatinya, dia pun berkata, Nona, pulanglah ke kamarmu, luka di tubuhku tak dapat diobati, berubah hebat paras muka Nyoso Adhang setelah mendengar pemuda itu mengusirnya dari sana, dengan sedih dia berkata, A-a-a-a-ai, aku mengerti kau tak akan puas sebelum melihat aku menderita selama berapa hari, tapi, Y-a-a-a, siapa suruh aku membalas air susu dengan air tuba, dua titik air matuh, tanpa terasa jatuh berlinang membasai wajahnya, perasaan murung sedih dan masgul bercampur aduk menjadi satu mencekam perasaan hatinya. Tak tega juga Kim Tia Sia melihat keadaan Nona itu, segera ujarnya dengan perasaan Iba, Baiklah, daripada timbul kesalahan paham di dalam hatimu, lebih baik aku menuruti saja kehendakmu itu jadi kau menuruti serunya O-so Adhang Girang, semua kemurungan dan kemas gulan yang menyelimuti wajahnya hilang lenyap tak berbekas. Tiba-tiba gadis itu merasa jengah sendiri, bagaimana tidak di tengah malam buta begini dia berada dalam satu kamar bersama seorang pemuda, bahkan tanpa sebab menunjukkan perasaan girang yang meluap apakah hal semacam ini tidak mudah menimbulkan kecurigaan orang. Karenanya dengan tersipu-sipu ia menundukkan kembali kepalanya. Hayolah desak Kim Tia Sia kemudian bila ingin mengobati lukaku, lakukanlah secepatnya, aku sudah letih sekali, begitu ucapan tersebut diucapkan, Nyo O-so Adhang kembali mengerutkan dahinya rapat-rapat. Katanya kemudian darahmu sudah kelewat banyak yang mengalir keluar, tak heran kalau tubuhmu gampang letih dan mengantuk. Ara-a-a-ai, kesemuanya ini memang kesalahanku, akulah yang telah mencelakaimu, entah bagaimana jadinya bila ayah menegurku besok, tak usah khawatir, bila ayahmu berniat menegur atau mengumpatmu, aku tentu akan mengbelamu. Berbicara sampai di sini, dia merasa letih dan mengantuk sekali sehingga tanpa sadar dia terlelap tidur. Rasa sesal memancar jelas dari balik matunya O-so Adhang yang jeli, ia merasa malu di samping menyesal kalau dapat semua luka di tubuh Kim Tia Sia bisa dialihkan ke atas tubuh sendiri. Ia mengeluarkan botol obat dari sakunya, bau harum semerbak memenuhi seluruh ruangan tapi Kim Tia Sia telah tertidur nyenyak. Ia sangsi tapi akhirnya sambil menggertak gigi dia mengambil keputusan ditutupinya pintu kamar rapat-rapat lalu pelan-pelan berjalan ke depan pembaringan Kim Tia Sia. Namun, tiba-tiba saja mukanya bersemu merah lagi karena jengah, sebagaimana diketahui, Kim Tia Sia tidur dengan bertelanjang dada, bahu dan dadanya yang kekar berotot serta hembusan napasnya teratur menyiarkan bau khas lelaki yang amat tebal setiap bagian tubuh setiap jengkal kulit badannya tak satupun yang tidak memancarkan hawa kelakian sebagai seorang gadis remaja, kapankah Nyo O-so Adhang pernah menyaksikan tubuh lelaki? Tak urung hatinya toh berdebar juga mukanya terasa merah dan panas. Biarpun malu namun rasa ingin tahu membuatnya merabah juga si anak muda itu. Entah mengapa tiba-tiba timbul suatu perasaan yang sangat aneh di dalam hatinya suatu gejolak perasaan yang begitu keras dan belum pernah dialaminya selama ini. Sekali sentuhan rasanya belum cukup memenuhi rasa ingin tahunya. Pelan-pelan gadis itu mulai merabah-rabah dada seng pemuda yang lapang dengan otot-ototnya yang kekar dan menonjol keluar. Hawa kelakian yang tebal membuatnya tak berani bertindak lebih jauh, namun dia pun merasa berat untuk meninggalkannya. Mendadak Kim Tia Xia menghembuskan napas panjang sambil membalikan badannya rasa letih membuat dia tertidur nyenyak sekali. Nyo Soat Hang merasa amat terperanjat, mukanya jadi panas dan memerah titik jantungnya berdebar begitu keras sehingga hampir saja kedengaran jelas. Dalam sekejap metode dia merasa kegagahannya seolah-olah luluh, tiba-tiba ia merasa dirinya begitu dan tak berkemampuan, bila dibandingkan Kim Tia Xia yang gagah dan perkasa, ia merasa seakan-akan tertinggal jauh sekali. Baru sekarang dia sadar bahwa antara lelaki dan perempuan sesungguhnya terdapat tulisan yang begitu besar. Sementara itu Kim Tia Xia yang tertidur nyenyak tiba-tiba merasakan tunggungnya dingin sekali, ia tersentak kaget dan segera mendusin kembali dari tidurnya. Ia menjumpai Nyo Soat Hang sedang menarik tangannya dengan cepat, sorot matanya memancarkan sinar gugup dan tak tenteram, seakan-akan takut rahasia ketahuan orang sikap tersebut dengan cepat akan menimbulkan kecurigaan di dalam hatinya. Ia segera bertanya, apakah Nona sedang mengobati lukaku benar? Memanfaatkan kesepatan tersebut Nyo Soat Hang segera mengangguk dengan wajah tersipu-sipu. Sudah selesai kembali pemuda itu bertanya. Nyo Soat Hang merasa jantungnya berdebar semakin keras cepat-cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Belum kalau begitu lanjutkanlah pengobatanmu siapa tahu lantaran dia bergerak ke sana kemari, akibatnya mulut luka menjadi merekah kembali, rasa sakit yang luar biasa membuatnya merintih pelan. Luka pedang maupun luka ruyung, semuanya mengucurkan darah segar. Nyo Soat Hang menyaksikan luka pedang tersebut panjangnya mencapai satu dipadan dalamnya beberapa inci. Entah kasihan atau menyesal gadis itu merasa hatinya sakit hingga butiran air matu bercucuran semakin deras. Gadis itu seperti telah berubah menjadi seorang yang lain. Ia nampak lemah dan lembut dibukanya botol obat lalu dibubuhinya mulut luka di tubuh Kim Tia Sia dengan obat tersebut, kemudian dibalutkan dengan sangat berhati-hati. Hei Nona, kau menangis. Tiba-tiba Kim Tia Sia bertanya. Nyo Soat Hang menggigip bibirnya kencang-kencang tanpa menjawab. Kembali Kim Tia Sia berkata sambil menghela nafas. Aku tahu hatimu tak tenteram tapi aku berani bersumpah di hadapan Tian bahwa aku tak pernah membencimu. Nyo Soat Hang merasakan hatinya jadi hangat dan tak terlukiskan gembiranya. Semua kesedihan dan kemas gulan yang mencekam perasaannya selama ini seolah-olah hilang lenyap dengan begitu saja. Setelah mendengar perkataan itu, sebaliknya sekulung senyuman yang aneh segera menghiasi wajahnya. Sebetulnya Nyo Soat Hang merupakan seorang gadis cantik. Senyuman tersebut membuat wajahnya nampak lebih manis dan menawan hati, jauh berbeda dengan sikap dingin. Ketus dan angkuh yang diperlihatkan sebelumnya. Kim Tia Sia menjadi termangu-mangu bisiknya kemudian Nona, kau benar-benar sangat cantik. Sebagai seorang pemuda gunung yang belum pernah bergaul dalam kehidupan masyarakat, apa yang ingin diucapkan Kim Tia Sia segera diutarakan olehnya tanpa tedeng ngaling. Hal ini membuat Nyo Soat Hang menjadi makin girang. Ucapan tersebut dirasakan jauh lebih menarik dan menghangatkan tubuhnya daripada beribu-ribu patah kata lainnya sambil tersenyum lirih segera serunya. Omong kosong, Kim Tia Sia tertegun tapi kembali katanya, Tidak, aku tidak bohong, aku berbicara dengan bersungguh hati senyuman yang menghiasi wajah Nyo Soat Hang makin cerah dan makin manis ya seperti lagi menikmati hangatnya perkataan tersebut. Kentongan kedua berkumandang dari kejauhan sana. Gerakan Nyo Soat Hang yang mengobati luka tubuh anak muda itu pun makin lama semakin perlahan dia berhenti bergerak, berhenti untuk selamanya. Selama ini, pikirannya melayang entah sampai kemana dan entah apa saja yang dipikirkan olehnya selama ini. Kim Tia Sia mulai tak sabar, tiba-tiba tegurnya, Nona, sudah selesaikah bagaikan baru sadar dari impian, dengan wajah berseru merah cepat-cepat Nyo Soat Hang menyelesaikan pekerjaannya, kemudian baru berkata sambil tertawa, selesai sekarang, dua hari kemudian tentu akan segar kembali seperti sedia kalah, terima kasih sahut Kim Tia Sia. Dia segera menarik selimut dan tertidur kembali dengan nyenyaknya. Dengan pandangan murung Nyo Soat Hang memandang sekejap ke arahnya, seolah-olah sedang menggerutu atas sikapnya itu, sikap yang tak mengerti keadaan. Tapi akhirnya dia menghela nafas panjang, dipadamkan lampu lentera lalu beranjak pergi dari situ sambil merapatkan kembali pintu kamarnya. Ia pergi meninggalkan ruangan tersebut. Walaupun hanya di dalam dua jam yang amat singkat, namun seringkali akan terjadi suatu perubahan yang amat besar atas suatu kejadian atau keadaan di dunia ini. Begitu pula keadaan Nyo Soat Hang saat itu, bagaikan orang linglung ia sedang berpikir seorang diri A.A.I., apa yang telah ku perbuat selama dua jam ini? Y.A.A., sekujur tubuhnya bagaikan segulung api, ia telah merabah dadanya yang bidang dan berotot, dan dari situ pula ia seperti telah terbakar oleh gulungan api itu. Seng Surya baru menyingsing, matahari memancarkan cahaya ke emas-emasannya menyinari langit yang biru, udara terasa amat segar. Kim Tia Xia membuka matanya baru mendusin dari tidur, mendadak ia melompat bangun sambil berpikir, Aduh celaka, matahari sudah jauh di angkasa, kalau aku masih tidur terus bisa ditertawakan orang, baru selesai mencuci muka. Seorang lelaki setengah umur berdan dan centeng telah muncul di depan pintu dengan wajah tak sabar tapi nampaknya dia tak berani mengganggu tamunya itu. Maka ketika melihat anak muda tersebut munculkan diri, cepat-cepat ia maju mendekat dan berkata sambil tertawa, Oh oh oh, rupanya Kim Sanya, telah bangunnya Oloya sudah menanti sedari tadi sekarang juga aku menemuinya sahut Kim Tia Xia segera. Dengan mengikuti di belakang centeng tersebut dia berjalan menelusuri seram di samping sebelum tiba di ruang tamu. Ruangan tersebut sangat megah dan indah, saat itu tampak ada tiga orang sedang duduk menanti di situ dengan wajah gelisah. Agaknya mereka sedang menunggu sesuatu. Cepat-cepat dia menghampiri sambil menyapa, lopek saudara Nyo, selamat pagi, merasakan udara amat segar, tak tahan lagi pemuda itu merentangkan tangannya lebar-lebar sambil menarik napas panjang. Tanpa alasan tiba-tiba paras muka Nyo Soat Hang berubah merah dadu, tapi ketika dilihatnya Kim Tia Xia hanya menyapa ayahnya dan kakaknya tanpa memperdulikan dirinya, ia jadi mengambek sambil cemberut cepat-cepat membuang muka ke arah lain. Waktu itu Nyo Long Hiong dan Nyo Jin Hui sudah bersiap-siap untuk bicara tapi setelah melihat sikapnya, wajah mereka segera menunjukkan rasa kaget dan tercengang. Dengan perasaan tak habis mengerti Kim Tia Xia celingukan ke sana kemari namun ia tak berhasil menemukan sesuatu yang aneh. Angin pagi berhembus lewat udara terasa agak dingin, tanpa terasa Kim Tia Xia bersin beberapa kali kemudian tanyanya, lopek adakah sesuatu yang tak beres? Tiba-tiba ia menemukan dirinya masih berada dalam keadaan bertelanjang dada, sadarlah pemuda itu atas apa yang terjadi, cepat-cepat dia kembali ke kamarnya untuk mengenakan pakaian. Nyo Soat Hang tertawa cekikikan, suaranya kedengaran aneh. Dengan perasaan tertegun Kim Tia Xia berpaling. Hari ini gadis tersebut mengenakan gaun panjang berwarna hijau dengan ikat pinggangnya yang berwarna biru, gerak-geriknya lemah lembut dan kemalu-maluan jauh berbeda dengan sikap angkuhnya kemarin, di mana ia mengenakan baju ringkas berwarna merah dengan pedang tersoran di pinggangnya. Dandannya tak jauh berbeda dengan gadis remaja lainnya, lemah lembut halus dan agak kemalu-maluan kesemuanya ini membuat seng pemuda jadi tertegun dan mengamatinya lebih lama. Kau sedang mentertawakan aku tanyanya kemudian sekali lagi Nyo Soat Hang tertawa ringan sambil menggigip bibir ya tidak menjawab maupun berbicara. Kim Tia Xia segera berkerut kening dan tidak menggubris lagi, kepadanya O Long Hiong mengelus jenggotnya sambil memuji. Eh, benar-benar sebuah batu kemala yang amat berharga, walau bagaimanapun ketajaman mata malaikat pedang berbaju perlente memang jauh melebih diriku, sesudah berhenti sejenak dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus kain, kemudian sambil meletakkannya ke atas meja, ujarnya dengan wajah serius, Sobat kecil, tahukah kau akan asal-usul kotak Hang Toh ini Kim Tia Xia menggelengkan kepalanya? Tidak tahu mendadak seperti teringat akan sesuatu dia menyambung lebih jauh, Bukankah kedatangan tiga setan dari Zucuhan kemaripun khusus karena kotak Hang Toh itu menurut dugaanku, kotak Hang Toh pastilah semacam benda yang amat berharga kalau tidak tiga setan dari Zucuhan tak berakal mengerahkan kekuatan sebesar itu dan berusaha keras untuk mendapatkannya, Lopek benar bukan dugaanku ini Nyo O Long Hiong segera tertawa. Nak biarpun kau nampak polos dan sederhana, ternyata kecerdasanmu sungguh luar biasa. Benar kotak Hang Toh memang sangat berharga, tapi isinya bukan benda sebangsa mutiara atau intan permata yang tidak ternilai harganya, bersediakah Lopek untuk memberitahukan kepadaku benda apakah yang sebenarnya berada dalam kotak itu selaki mtia Xia lagi? Nyo O Long Hiong termenung sambil berpikir sejenak kemudian sahutnya, Tentu, tentu, tapi sebelum ku beritahukan soal ini kepadamu ingin sekali kuajukan beberapa buah pertanyaan lebih dulu setelah berhenti sejenak dan menghela nafas panjang, katanya lebih jauh, A-A-A-I, siapa yang menyimpan benda mestika? Ibaratnya dia menyimpan bibit bencana bagi diri sendiri sesungguhnya kotak Hang Toh memang sebuah benda mestika yang diincar setiap umat persilatan semua orang berharap bisa mendapatkannya, sayang aku tak mampu untuk menyimpannya sehingga tiada kesempatan pula bagiku untuk mencicipi rejeki tersebut. A-A-A-I, setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, terus terang saja ku katakan sobat kecil, semenjak ku lihat kau memiliki kepandaian silat yang amat lihai, timbul satu ingatan aneh di dalam hatiku. Kalau toh aku tak bisa menyimpan benda mestika tersebut secara baik-baik, daripada direbut oleh kawan iblis dan orang jahat, toh lebih baik ku hadiahkan saja kepadamu, agar kau yang bisa meraih keuntungan tersebut. Kemudian kedua aku pun bermaksud, A-A-A-I, biar tak usah ku singgung dulu sekarang, toh pada akhirnya kita akan menjadi orang sendiri, kenapa mesti dibedakan lagi mana tuan rumah dan mana tamu berbicara sampai di sini, dia lemparkan sekulung senyuman aneh kepada Kim Tia Sia lalu tambahnya, sesungguhnya benda itu ku peroleh dengan susah payah, rencanaku semula hendak ku berikan kepada putraku agar dia mendapatkan rezeki tersebut. Tapi sayang kepandaian silat putraku amat rendah, walaupun mendapatkan mestika, toh belum tentu dapat melindunginya dari perampasan oleh karena itu, setelah ku pertimbangkan semalaman suntuk akhirnya ku putuskan akan menghadiahkan benda mestika ini kepadamu. Kim Tia Sia kebingungan setengah mati pada hakikatnya dia tak habis mengerti apa yang terjadi, sebagai seorang pemuda yang berpikiran sederhana, sama sekali tiada pikiran serakah yang melintas dalam benaknya oleh karena benda mestika tersebut setelah tertawa nyaring, segera katanya, Lupek, biarlah maksud baikmu itu ku terima di dalam hati saja, tapi soal kotak mestika hangtoh tersebut maaf kalau aku tak dapat menerimanya. Lebih baik seperti rencanamu semula berikan saja kepada saudara Nyo O, Nyo Long Hiong agak tertegun tapi segera katanya lagi dengan tegas, tidak lebih baikkah saja yang menyimpan benda itu. Putraku tak becus dan tidak memiliki kemampuan apa-apa mengapa dia mesti menyimpan bibit bencana baginya? Dan lagi bukankah di kemudian hari kita akan menjadi orang sendiri kenapa kau harus menampik lagi? Haaah, 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 dengan perasaan bingung dan tak habis mengerti Kim Tia Sia termenung sebentar, tapi belum juga diperoleh jawaban maka dia pun bertanya dengan wajah keheranan dan maafkanlah kebodohanku, aku tak mengerti apa yang empek maksudkan dengan menjadi orang sendiri itu Nyo O Long Hiong seperti ingin mengucapkan sesuatu namun niat tersebut kemudian diurungkan setelah tertawa aneh, katanya pelan, dikemudian hari toh akan mengerti sendiri, kenapa mesti ditanyakan sekarang? Haaah, 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 Kim Tia Sia segera memutar biji matanya sambil berpikir sejenak, tiba-tiba dia seperti teringat akan sesuatu, karena dianggap sudah memahami maksud orang, dia pun turut tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 betul, kita memang orang sendiri, aku telah mengangkat saudara dengan saudara Nyo O. Bila dihitungkan kembali, aku masih terhitung putra angkat empek. Yee, haaah, betul, betul sekali, kita memang orang sendiri haaah, 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 tanpa sebab musabab tiba-tiba Nyo O Soat Hang mengeling sekejap ke arahnya dengan kening berkerut, sebaliknya Nyo O Jin Hui menundukkan kepala dengan wajah tersipu-sipu, sebab dia malu dan tak tenteram karena merasa dirinya tak berkemampuan untuk melindungi kotak mestika Hang Toh. Dengan suara yang lembut dan penuh keramahan, Nyo O Long Hiong berkata lagi, Mari Sobat Kecil, simpan dulu kotak mestika Hang Toh tersebut ke dalam sakumu. Ketahuilah para pengincar benda mestika itu tersebar di mana-mana, bahkan bisa jadi mereka telah bersembunyi di sekitar tempat ini. Baik-baiklah kah simpan benda itu, Siapa tahu kalau di kemudian hari kau bisa menggunakan kotak mana untuk ditukar dengan semacam ilmu pukulan yang maha dasyat dari Ciyang Sian Seng, Ciyang Sian Seng, Siapa sih Ciyang Sian Seng itu tanya Kim Tia Sia tertegun. Mengapa dengan membawa kotak tersebut, kita dapat menukar dengan ilmu pukulannya susah untuk menerangkan siapakah Ciyang Sian Seng? Tersebut dalam sepatah dua patah kata pokoknya seperti juga gurumu mereka si pukulan sakti dan si pedang sakti masing-masing merajai seluruh dunia persilatan tanpa tandingan, Tentang apa isi kotak Hang Toh tersebut, aku sendiri juga tak tahu. Namun satu hal yang ku ketahui yakni tuan pukulan memandang kotak ini sepertinya wa sendiri dia tak segan-segan mewariskan ilmu pukulannya untuk ditukar dengan kotak tersebut. Berbicara sampai di situ, dia mengambil kotak tadi dan katanya lebih jauh, Nak kau lah satu-satunya tumpuan hati kita semua, berbahagialah kau karena memiliki rejeki yang amat besar ini. A-a-a-a-a-i, ombak belakang sungai Tiang Kang selalu mendorong ombak di depannya, orang-orang baru memang sempantasnya menggantikan orang lama, dunia persilatan di masa mendatang tentu akan menjadi dunianya kalian kaum muda, sementara itu Kim Tia-sia sedang mempertimbangkan haruskah menerima pemberian itu atau tidak. Pikirnya, sebetulnya kotak mestika Hang Toh itu menjadi hak milik saudara Nyo-o, masa aku harus berebut rejeki dengannya bagaimanapun juga aku Toh sudah menerima warisan ilmu silat malaikat pedang berbaju perlente. Asal kepandayan itu mau dilatih secara tekun tak ada habisnya manfaat yang bisa kutimba. Ye-a-a, kenapa aku mesti serakah dengan menginginkan ilmu silat dari tuan pukulan? Akhirnya dia pun mengambil keputusan di dalam hati, bagaimanapun juga benda tersebut harus kuserahkan kepada Nyo-o Jin Hui. Mendadak terasa ek ulung desiran angin tajam menyambar. Tiba-tiba dengan cepatnya lalu tampaknya O Long Hiong membelalakan matanya lebar-lebar menyusul jari tangannya mengendor. Beraa-aa-aa-aa, tahu-tahu kotak tersebut terjatuh ke atas tanah. Tampak semua kulit wajah Long Hiong mengejang amat keras, bibirnya gemetar dan mukanya pucat pasi, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah katapun yang mampu diutarakan keluar. Akhirnya terdengar ia mengerang lirih kemudian memejamkan matanya rapat-rapat. Beberapa perubahan itu berlangsung hampir bersamaan waktunya, bahkan ketiga muda mudi itu belum sempat mengeritkan mata, tahu-tahu saja Nyo-o Long Hiong telah tak sadar diri. Kim Tia-sia yang melihat kejadian tersebut segera membatin. Bagaimana si kakek ini mengapa dia nampak begitu lemah betapa tidak baru berbicara setengah jalan? Masa ia sudah pejamkan matu dan tertidur ia berusaha untuk membangunkannya dengan berseru. Empek-empek, berulang kali, tapi Nyo-o Long Hiong sama sekali tak bergerak agaknya sudah tertidur nyenyak. Dua bersaudara Nyo-o segera menjadi curiga, mereka tahu biarpun ayahnya sudah lanjut usia namun di hari biasa masih rajin berlatih silat, dengan tanak dalamnya yang bertambah sempurna, bukan saja kesehatan tubuhnya tak mengalami kemunduran akibat usia yang menanjak bahlan sebaliknya kelihatan lebih segar dan gagah. Lalu apa sebabnya dia tertidur nyenyak di saat masih berbincang-bincang? Mungkinkah hal ini dikarenakan tenaga dalamnya mengalami kerusakan akibat pertarungan mati-matian melawan tiga setan dari Zucuhan semalam? Nyo-o Jin Hiong yang pertama-tama tak bisa menahan diri, dia segera mendorong tubuh ayahnya sambil berseru, ayah, ayah, mengapa kau Nyo-o Long Hiong sama sekali tak bersuara, menggerakkan kelopak matanya pun tidak. Nyo-o Soat Hang segera memburu ke sampingnya dan menggoyangkan lengannya berulang kali, makin digoyangkan ternyata kakek itu makin terkulai tak bertenaga. Kejadian ini kontan saja membuat Nyo-o Soat Hang terperanjat tanpa sadar ia segera memeriksa pernapasannya. Begitu diperiksa, nona itu langsung saja tertegun, paras mukanya berubah menjadi pucat ia seperti mayat. Agaknya Nyo-o Jin Hui turut merasakan sesuatu segera teriaknya keras-keras, apakah telah tewas tiba-tiba pandangan matanya menjadi mendelong kaku, sementara tubuhnya berdiri tertegun seperti sebuah patung batu. Kim Tia Siap pun cepat-cepat memusatkan perhatiannya kembali dengan memeriksa denyutan jantung si kakek. Ternyata detak jantungnya memang sudah berhenti. Dia sudah mati, bisiknya kemudian. Tapi seluruh badannya sama sekali tidak meninggalkan bekas apapun, Nyo Long Hiong telah meninggal dunia dengan tenang sekali. Darah panas kontan saja bergelora dengan hebatnya di dalam tubuh Kim Tia Siap mendadak ia membentak dengan suara menggeledek, bajingan keparat manakah yang melakukan perbuatan ini? Hayo cepat menggelinding keluar suaranya menggema di seluruh ruangan dan bergetar tiada hentinya, namun tak seorang pun yang menjawab. Mendadak tampak bayangan hitam berkelewat-lewat, disusul kemudian terasa segulung tenaga pukulan yang beratnya mencapai berapa ribu kali menghantam ke arah dadanya serta merta Kim Tia Siap mengayunkan tangannya untuk menyambut ancaman tersebut dengan kekerasam. Belah aam, di tengah benturan yang amat keras, tubuhnya segera terlempar sejauh tiga kali dari posisi semula oleh hembusan angin pukulan yang sangat kuat itu sehingga roboh terjengkang di atas tanah. Menanti rasa kagetnya sudah hilang dan merangkak bangun dari atas tanah, kotak Hang Toh yang berada di atas meja, kini sudah lenyap tak berbekas. Ayah sambil menangis terseduhnya Oh Soat Hang menjerit keras sekali. Tiba-tiba tubuhnya terjungkal ke atas tanah. Untung Kim Tia Siap bertindak cepat dia maju dua langkah ke depan dan menyambar pinggangnya, ketika diperiksa, tampak nona itu pejamkan matanya rapat-rapat, ternyata sudah roboh tak sadarkan diri maka dengan cepat pemuda itu menarik tubuhnya serta didudukan ke atas kursi. Kemudian ketika dilihatnya Nyo Jin Hui berdiri kaku di tempat yang seperti orang linglung yang kehilangan pikiran dan perasaan seakan-akan tak merasakan lagi kejadian di depan matanya. Kim Tia Siap segera mendekatinya, lalu tanpa berpikir panjang dia mendorong tubuh saudaranya sambil membentak, Hei, Nyo Jin Hui, Nyo Jin Hui masih tidak merasa maupun mendengar, menanti pukulan itu hampir mengenai tubuhnya ia baru tersentak bangun dari lamunannya, namun tubuhnya toh sempat terdorong maju sejauh 3-4 langkah lebih sesudah berhasil memulihkan kesadarannya. Pemuda itu baru menangis sambil memeluk jenazah ayahnya, suara tangisannya amat keras dan memedihkan hati. Kim Tia Siap berkerut kening, teriaknya lagi keras-keras. Saudara Nyo cepat ambilkan pedang milikku itu setelah menangis sekian waktu, pelan-pelan Nyo Jin Hui dapat mengendalikan kembali emosinya dengan sepasang meti merah membara ia bertanya, mau apa kau HHMM? Tentu saja membalaskan dendam bagi lepek jawab Kim Tia Siap sambil mendengus marah. Mari kita berangkat bersama kemudian setelah mengambil. Pedang lengguat kiam tersebut dan diserahkan kepada Kim Tia Siap, dia berkata lagi, mari kita mencari dengan pisah jalan, kau ke barat dan aku ke timur.